Ini perintah presiden, ini perintah kabinet, ini perintah negara. Dan kalau itu terjadi dan ini benar, apakah bawahan, katakanlah menteri, hanya menteri sendiri yang bertanggung jawab atau negara bertanggung jawab? Seku presiden itu, saya mau tanya ahli. Staf khusus presiden bidang hukum Dini Purwono membantah pernyataan mantan menteri pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SEL yang menyebut sebagai perintah presiden ketika bertanya ke ahli di sidang kasus korupsi. Dini pun mengatakan presiden Jokowi tidak pernah memberikan perintah ke menterinya untuk menarik uang dari bawahan mereka. Dini juga menegaskan setiap perintah Jokowi kepada para menteri selalu dibatasi pada aturan hukum. Selain itu, dia juga mengatakan Jokowi tidak pernah memberikan perintah ke semua menteri untuk melakukan sesuatu melampaui aturan hukum. Dini menegaskan melarikan uang yang dilakukan oleh seorang menteri dari bawahan merupakan kepentingan pribadi mereka. Menurutnya hal tersebut termasuk tindak bidana korupsi yang harus dipertanggungjawabkan secara personal. Sebelumnya, SEL menyinggung kerawanan pangan dunia hingga perintah ekstraordinari atau diskresi oleh menteri yang diberikan presiden ketika bertanya ke ahli pidana Agus Rono yang dihadirkannya sebagai ahli meringankan. SEL pun pada saat itu membawa-bawa perintah presiden terkait diskresi dalam mengatasi kerawanan pangan. Kalau negara bangsa dalam situasi darurat, warning dunia PBB mengatakan ada kerawanan pangan dunia. Kemudian ada perintah ekstraordinari oleh kabinet dan presiden atas nama negara untuk mengambil sebuah langkah yang ekstraordinari atau diskresi berdasarkan undang-undang nomor 2 2020 dan perpu nomor 1 2020 kalau saya tidak salah. Apakah itu bagian yang ahli tadi sebutkan alasan untuk melakukan langkah pembenaran apabila terjadi diskresi itu? Apakah itu yang ahli maksud? Ada El Nino, ada COVID supaya undang-undang nomor 2 2020 itu. Minta maaf. Baik, maaf. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa tadi saya menjelaskan mengenai sifat melawan hukum materialnya itu menjadi hilang karena ada satu hal-hal yang tidak terpenuhi. Di dalam hal yang tidak terpenuhi itu berkaitan dengan asas-asas tadi Bapak. Asas keadilan, asas kepentingan umum, asas kepatutan, dan seterusnya tadi. Nah, yang paling penting yang menjadi koridor adalah apakah dalam pemenuhan hal-hal yang tadi saya sampaikan tadi untuk kepentingan umum dan seterusnya tadi apakah melanggar norma aturan yang ada atau tidak. Kalau memang ternyata itu terjadi, ya maka sifat melawan hukumnya bisa hilang karena terpenuhinya asas-asas sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Demikian yang mulia. Ijin yang mulia. Ini perintah presiden, ini perintah kabinet, ini perintah negara. Dan kalau itu terjadi dan ini benar, apakah bawahan, katakanlah menteri, hanya menteri sendiri yang bertanggung jawab atau negara bertanggung jawab? Sekepresiden itu, saya mau tanya ahli. Terima kasih. Terima kasih.